Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji. Ini adalah ikan kotak berbintik. Ikan ini memiliki tubuh tebal lonjong yang tertutup kotak tulang yang dibentuk oleh pelat sisik yang menebal, menyatu, membesar, dan heksagonal. Makanan mereka terdiri dari spons, cacing, tunikata. Ini adalah udang mantis. Udang mantis menyerupai krustasea yang lain. Udang ini memiliki tubuh yang terbagi atas tiga bagian utama yaitu thorax, abdomen, dan telson. Kakinya dapat berubah fungsi sebagai senjata yang terdapat pada bagian thorax. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melon head whale. Ini adalah ikan badut, karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut sub-artik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah hue sirip hitam atau black tip red shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Ini adalah ikan blutang, warna paling poli mendominasi tubuhnya adalah biru tua, namun diselingi menggunakan hitam pekat serta bagian ekor mempunyai rona menyala dan jelas. Ikan blutang ini terbiasa hidup bebas pada lautan lepas. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran atau disebut juga ikan setuhuk adalah dua jenis ikan di dalam genus istioforus yang tinggal di perairan hangat samudera-samudera dunia. Memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah ikan pari manta. Manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah leopard shark alias hiyu macan tutul. Hiyu ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hiyu ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan krustasea, ikan pari kecil, cumi-cumi dan ikan bertulang. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Terima kasih telah menonton!